Prabowo bocorkan prioritas program di dua tahun pertama jadi risatu. Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan prioritas programnya di dua tahun pertama ia menjabat nanti. Fokus kebijakan antara lain ketahanan pangan, suasembada energi hingga menghilangkan kemiskinan. Menurutnya, suasembada pangan menjadi keharusan, di mana ia akan melanjutkan fondasi kuat yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Fokus inti saya adalah yang pertama ketahanan pangan. Indonesia harus suasembada pangan kemudian ketahanan energi, suasembada energi dan kita bertekad untuk mengentaskan kemiskinan, ujarnya dalam katar ekonomik forum yang dikutip dari tayangan YouTube Blombok Live, Kamis 16.05. Selain itu, Prabowo juga berjanji untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis, terutama untuk anak SD. Tujuannya, agar tak ada lagi anak yang kelaparan. Saya bertekad untuk menghilangkan kelaparan masyarakat kita, terutama generasi muda dan pada akhirnya kita harus berkonsentrasi pada pengolahan sumber daya alam yang kita miliki, imbuhnya. Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan segala bentuk kecurangan yang ada di tanah air, seperti korupsi yang seakan tak ada habisnya. Oleh karenanya, perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi misi pentingnya. Saya bertekad untuk mengurangi korupsi, pemborosan. Dan dengan itu, kami sangat yakin. Kami sangat bullish. Kami sangat bertekad untuk mewujudkan semua ini, terangnya. Kedepan, ia pun berambisi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 3 tahun sejak menjabat. Jauh di atas pemerintahan Jokowi yang hanya mampu berada di level 5%an. Saya sangat percaya diri. Saya sudah berbicara dengan ahli saya. Saya sudah mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kita bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi, 8% dan saya bertekad untuk melampauinya, pungkasnya.